Basuki Hadimuljono atau Pak Bas Buka-Bukaan aktivitasnya usai tak lagi menjabat sebagai Menteri PPR. Dirinya akan dilantik oleh Presiden Prabowo menjadi Kepala Otorite IKN. Adapun saat ini, Pak Bas masih berstatus sebagai PLT Kepala IKN. Nantinya, ketetapannya sebagai pejabat definitif Kepala IKN akan dituangkan dalam keputusan Presiden Kepres. Pak Bas sepaan akrabnya belum mengetahui kapan dirinya mulai menjadi Kepala IKN. Tidak tahu yang secepatnya sudah diurus oleh Bapak-Bapak Sedna baik yang lama maupun yang baru, ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Pak Bas memastikan pembangunan IKN akan tetap berlanjut dan akan dipercepat di masa pemerintahan Prabowo. Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu eksekutifnya, dalam dua tahun menurut beliau yudikatif dan legislatif harus dibangun, kata Basuki. Jadi gedung-gedung DPR, MPR, MK yang lainnya yudikatif juga harus dibangun, ujarnya.